Mantan karyawan Mbak Im Wong dibully, Nikita Mirjani traktir beli sneaker mahal. Bos mana yang paling baik? Berkunjung ke toko sneaker, Nikita Mirjani langsung mentraktir pegawainya yang merupakan mantan karyawan Mbak Im Wong. Hal itu karena Nikita Mirjani mengaku hatihan pada karyawannya yang sempat dibully netizen. Seperti diketahui, Iyam yang merupakan mantan karyawan Mbak Im Wong ini dibully netizen karena dituduh komporin Nikita Mirjani saat itu. Nikita Mirjani menyebut bahwa Mbak Im Wong ini sudah memfitnah mantan karyawannya. Alhasil mantan karyawan tersebut pun pindah dari Mbak Im Wong dan kini bekerja dengan Nikita Mirjani. Tak terima disebut komporin, Nikita Mirjani dan Mbak Im Wong pun Iyam pun memberikan klarifikasi di laman Instagramnya. Dalam hal ini, gue sama sekali tidak pernah sama sekali menjadi kompor untuk Nikita kembali membahas masalah yang memang terjadi tahun lalu, tegas Iyam. Terus berarti gue dijadiin kambing hitam, yang gak juga karena ada hak Nikita juga untuk ngebela bawahannya, imbuhnya lagi. Bukannya mendapat dukungan, unggahan Iyam ini malah menjadi ramai dibully netizen. Melihat belian tersebut, Nikita Mirjani mengaku sedih dan mencoba menghibur Iyam. Ya sudah Iyam, karena lu kemarin digonjang-ganjing sama netizen, tapi gak semua sih ada juga yang profil lu. Tenang, rakyat Indonesia itu banyak dan simper-pinter sekarang, ujar Nikita Mirjani. Cara penghiburan Nikita Mirjani ini adalah menterakit karyawannya itu membeli sneaker mahal. Oke, sekarang lu pilih suka sepatu apa, nanti kalau udah dapet lu tinggal bayar disitu, ucap Nikita Mirjani. Maaf, bayarnya pake duit siapa ya? Ini harus ditegasin dari awal dulu nih, soalnya. Lanjutnya, niat baiknya sampai diragukan. Nikita Mirjani pun lantas meminta Iyam untuk langsung memilih sneaker favoritnya yang akan dibeli. Lu maunya sepatu apa coba? Tanya Nikita Mirjani. Sontak tanpa basa-basi, Iyam pun langsung memilih sneaker idamannya. Kalau gue sih, Iyam murah-murah saja, kayak kameleon, papar Iyam. Hah, murah-murah? Tanya pemilik toko kaget. Murah-murahnya tuh berapa? Tanya Nikita Mirjani. 20 juta saja, seloroh pemilik toko. Tak cukup satu pasang sneaker, Iyam pun memilih yang lainnya. Atau gak ini, yang star off board, ujar Iyam. Itu berapa tuh? Tanya Nikita Mirjani. 6 jutaan, jawab pemilik toko. Mendengar harga sneaker kedua jauh lebih murah, Nikita Mirjani langsung menyanggupinya. Oh, cincailah itu mah. Tinggal dibicarain aja, jawab Nikita Mirjani percaya diri. Tak cukup ditirahkan sneaker, Iyam juga meminta Nikita Mirjani untuk membelikan lampu merek Supreme untuk sepedanya. Gue mau dong, Nik. Satu, satu buat sepeda gue, ujar Iyam. Oke, boleh? Jawab Nikita Mirjani menyanggupinya. Bahkan, Nikita Mirjani meminta Iyam untuk membeli barang-barang lain yang diidamkannya. Sambil mentraksir Iyam, Nikita Mirjani pun seolah menginir mantan bos Iyam terdahulu, yakni Mbak Ibuong. Buruan, mau apalagi? Mumpung gue bos elu sekarang, ucap Nikita Mirjani. Beneran, peres nggak nih? Tanya Iyam masih tak percaya. Beneran, buruan. Emang gue pernah peres. Tegas Nikita Mirjani. Oke, berarti itu sepatu gue ambil yang sama yang ini ya. Imbuh Iyam. Iyam ambil sana. Tegas Nikita Mirjani. Setelah itu, Nikita Mirjani pun memancing karyawannya untuk menyebutkan siapa bos yang paling-paling diantara Mbak Ibuong dan dirinya. Coba siapa bos elu yang paling baik? Tanya Nikita Mirjani. Ditanya seperti itu, Iyam tampak ingin menjawabnya. Cepetan ngomong, desak Nikita Mirjani. Ya, pastilah bos gue yang paling baik Nikita Mirjani. Jawab Iyam tegas. Jawaban Iyam pun membuat Nikita Mirjani tersenyum puas. Oke guys, silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa di subscribe ya. sub indo by broth3rmax